Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait hasil survei capres di 2024 ini beberapa survei memang sudah mulai bermunculan teman-teman walaupun pilpres masih lama nah teman-teman kali ini saya akan melihat hasil survei yang lain yang dilakukan oleh YPublica YPublica ini merilis hasil surveinya teman-teman dengan metode random sampling yang dia survei tentu beberapa wilayah yang ada di Indonesia nah teman-teman kita lihat ini hasil dari survei yang dilakukan oleh YPublica yang dimuat oleh jpnn.com ini ada judul hasil survei YPublica Prabowo Puan hanya meraih 11,8% suara karena selama ini kita mendengar bahwa wacana atau isu atau kabar Prabowo Subianto bisa jadi nanti disandingkan dengan Puan Maharani makanya YPublica membuat rilis hasil surveinya apakah pasangan Prabowo dengan Puan ini bisa mendongkrak elektabilitas nah ternyata teman-teman setelah disurvei dari pasangan Prabowo Puan ini mendapatkan suara 11,8% cukup rendah sekali dan kalau dibandingkan dengan Prabowo Sandi maka ini lebih tinggi Prabowo Sandi dibandingkan dengan Prabowo Puan Maharani kita lihat teman-teman ilustrasi dari YPublica ini ini gambar disini teman-teman gambar yang lebar ini pasangan Prabowo Anis mendapatkan 35,4% ini pasangan yang ideal menurut hasil survei dari YPublica karena ternyata setelah disurvei ini mendapatkan angka 35,4% ini tinggi sekali jika dikandengkan antara Prabowo dan Anis Baswedan Prabowo punya pengalaman di Pilpres 2019-2014 dia pernah bermain sehingga Prabowo tahu strategi kemudian perjuangan untuk meraih RI1 dia sudah punya pengalaman sedangkan Anis Baswedan punya pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta yang waktu itu bersaing dengan Basuki Jayapurnama yang didukung oleh partai-partai besar walaupun demikian didukung oleh partai besar ternyata Anis Baswedan lolos menjadi pemenang pada Pilkada DKI Jakarta dan ini sangat menguntungkan jika Prabowo ini disandingkan dengan Anis Baswedan di Pilpres 2024 kemudian kita lihat teman-teman lingkaran ini yang sebelah Prabowo Sandi ini mendapatkan 23,3% jadi masih unggul Prabowo Anis kalau berpasangan di Pilpres 2024 dan yang kedua ini Prabowo Sandi meraih 23,3% ini cukup angka yang luar biasa teman-teman kemudian Prabowo Puan ini yang kita maksud adalah hanya mendapatkan 11,8% kecil sekali teman-teman kalau Prabowo Subianto ini digantikan dengan Puan Marani walaupun dalam survei yang dilakukan oleh YPublica ini menempatkan PDIP ini masih mendominasi menjadi pemenang pemilu 2024 ini hasil survei jadi kemenangan PDIP ini tidak linier dengan pasangan yang diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden padahal kalau kita lihat disini teman-teman bahwa Prabowo Puan ini hanya mendapatkan 11,8% kemudian yang bawahnya lagi teman-teman lainnya ini mendapatkan 8,9% kemudian TT garis miling TC ini mendapatkan 20,6% jadi kesimpulan dari simulasi atau hasil survei dari YPublica ini yang lebih dominan ini adalah Prabowo Anis dengan mendapatkan angka 35,4% dibanding dengan pasangan Prabowo Puan Marani hanya mendapatkan 11,8% jadi ini sudah cukup jelas menjadi gambaran teman-teman bahwa kalau Pilpres digelar hari ini pasangan Prabowo Anis Baswedan maka itulah yang akan menjadi pemenang karena berdasarkan survei hari ini tetapi politik kan berubah di tahun 2024 apa yang terjadi kita tidak tahu apakah Pak Prabowo nanti maju di Pilpres 2024 atau Anis Baswedan yang maju menjadi Capres di 2024 kita semua tidak tahu ini hanya prediksi teman-teman bisa benar dan bisa tidak dan kalau kita lihat teman-teman stok kader di PDI Perjuangan ini juga cukup banyak ini ada Ganjar Pranowo ada Risma Tri Harini kemudian ada Puan Maharani ini adalah kader-kader PDI yang bisa mungkin diunggulkan di Pilpres 2024 tetapi kita lihat bahwa hasil survei ini belum ada yang signifikan lonjakan elektabilitas dari kader-kader PDIP baik itu dari Indobarometer kemudian dari Iepublika ini masih menempatkan Prabowo Subianto menjadi Capres terkuat di 2024 dan kemarin juga ada berita yang luar biasa dari kader Partai Gerindra bahwa Prabowo Subianto nanti di Kongres ini akan tetap diusung menjadi ketua umum Partai Gerindra dan juga akan diusung menjadi Capres di 2024 bagaimana dengan yang lainnya seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno ini kemungkinan tetap akan masuk koalisinya Prabowo Subianto apakah Prabowo nanti akan mengambil pendampingnya dari Anies Baswedan atau Sandiaga Uno atau yang lainnya ini semua akan menjadi perbincangan politik yang hangat di tahun-tahun ke depan kemudian berita yang kedua yang cukup menarik teman-teman dari Pramono Anung yang merasa kehilangan sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon kenapa Pramono Anung merasa kehilangan sekretaris kabinet ini mengaku kehilangan dengan sosok dua orang ini kita lihat beritanya di kompas.com teman-teman ini Pramono Anung mengaku kehilangan sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon nah ini beliaunya dua orang ini menjadi sangat populer di 2019 dan pada era pemerintahan Jokowi yang pertama karena beliau-beliau ini banyak memberikan masukan kritik kepada pemerintah ini cukup tajam dan ini dirindukan oleh Pramono Anung yang saat ini menjadi sekretaris kabinet di pemerintahan Jokowi kenapa Pramono Anung ini merasa kehilangan dengan dua sosok ini kita lihat teman-teman berita di bawah sekretaris kabinet Pramono Anung mengaku kehilangan sosok seperti dua mantan wakil DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang dulu kerap mengkritik pemerintah Pramono mengatakan kritik dari kelompok oposisi merupakan vitamin yang membuat dinamika politik menjadi bergairah saya pribadi kehilangan orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon untuk mengkritik pemerintahan ini karena itu menjadi vitamin kata Pramono saat membuka Tokso bertajuk meneguhkan kembali cita-cita reformasi di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020 ini teman-teman satu pernyataan dari Pramono Anung merasa kehilangan dengan sosok dua orang ini kenapa merasa kehilangan karena biasanya namanya Fadli Zon Fahri Hamzah ini banyak mengkritik pemerintah tetapi ketika dinamika berubah Pilpres ini kemarin dimenangkan oleh Jokowi dan Prabowo juga masuk dalam pemerintahan Jokowi ini yang membuat Fadli Zon tidak berkutik artinya sebagai kekuatan pendukung pemerintah tidak mungkin Fadli Zon akan mengkritik seperti dulu kalau dulu memang Partai Gerindra ini di luar pemerintahan atau menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi tetapi sekarang Partai Gerindra masuk di bagian pemerintahan Jokowi bagaimana mungkin Fadli Zon ini mau mengkritik dirinya sendiri karena Partainya ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan bagaimana dengan Fahri Hamzah Fahri Hamzah sekarang ini adalah di luar pemerintahan dan belum punya partai yang ikut dalam kontestasi di pemilu tentu saja dia tidak bisa begitu vulgar mengkritik pemerintah karena posisinya ini bukan sebagai oposisi juga bukan bagian dari koalisi ini kita lihat di Fahri Hamzah dan Fahri Hamzah saat ini sedang menyiapkan partai baru yang mungkin nanti akan didaftarkan di Kemenkumhan dan ikut bagian dari pemilu di 2024 nah teman-teman memang kalau kita melihat oposisi ini diperlukan dalam sebuah pemerintahan karena dengan oposisi tentu ada masukan ada kritikan kepada pemerintah dan menurut dari Pramona Anung kritikan itu adalah bagian dari vitamin ini bahasa retorika, bahasa politis menurut saya karena siapapun pemerintahan itu kalau dikritik ini biasanya tidak senang, tidak suka apalagi kritikan ini adalah membuka keleman-keleman dari pemerintah ini biasanya tidak suka tetapi saat ini Pramona mengatakan kritik itu adalah bagian dari vitamin namanya vitamin ini kalau kita makan akan menyehatkan apakah ini real atau hanya sekedar wacana kita juga kurang tahu dan kita berpositif thinking mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Pramona Anung ini benar bahwa kritik adalah vitamin kritik itu menyehatkan agar pemerintahan bisa menata menjadi lebih baik lagi kemudian kita lihat teman-teman pernyataan dari Pramona Pramona pun mempersilahkan publik untuk mengkritik keras pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik ia mengklaim Presiden Jokowi akan mendengar setiap kritik dan menjadi kritik itu sebagai energi terus terang saja Presiden kita adalah Presiden yang kalau dikritik itu bukan kemudian paper beliau malah kalau dikritik itu menjadi energinya Presiden kata Pramona itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Pramona bahwa Presiden Jokowi ini membuka kritik karena kritik adalah bagian dari energinya itulah kira-kira yang dimaksud dengan Pramona Anung benar-benar ini benar teman-teman bahwa Presiden Jokowi tidak alergi kritik malah kritik itu dianggap sebagai vitamin yang menyehatkan itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini yang pertama tadi adalah terkait hasil survei dari Prabowo Subianto jika digabungkan atau dipasangkan dengan Puan Maharani hanya mendapatkan 11,8% tetapi jika Prabowo digandengkan atau dipasangkan dengan Anies Baswedan akan mendapatkan 35,4% nah sekarang bagaimana menurut pendapat teman-teman siapakah yang layak mendampingi Prabowo Subianto jika maju di Pilpres 2024 apakah Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Anies Baswedan ataukah Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani nah teman-teman silahkan tulis komentar di bawah dukungan Anda kepada siapa dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax